Saudara imbauan menggunakan masker kini tak hanya untuk mereka yang sakit. Sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WAO, kini pemerintah juga mewajibkan penggunaan masker kain bagi mereka yang sehat saat pergi keluar rumah. Munculnya kasus COVID-19 tanpa gejala menjadi salah satu alasannya. Warga yang akan naik transportasi umum seperti bus Transjakarta, kereta komuter lain, dan kereta MRT mulai 12 April ini wajib memakai masker. Meski baru ditegakkan pada 12 April nanti, sosialisasi aturan wajib penggunaan masker di transportasi umum ibu kota mulai berjalan hari ini, 6 April 2020. Setiap penumpang bus Transjakarta, kereta komuter lain, dan kereta MRT wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sosialisasi aturan wajib masker ini dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan seruan kewajiban menggunakan masker kain untuk warga saat keluar rumah. Demi mencegah penularan COVID-19. Informasi lebih lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Adarkan kami, Diana Valencia di stasiun MRT Lebakbulus, Jakarta. Selamat siang, Diana. Seruan wajib pakai masker ini kan memang baru dikeluarkan pada hari Minggu kemarin. Nah, seperti apa pantauan Anda siang hari ini? Apakah Anda lihat masih banyak penumpang yang tidak menggunakan masker? Benar sekali, Maidop. Hari ini merupakan hari pertama sosialisasi wajibnya penggunaan masker di moda transportasi umum, salah satunya di MRT Jakarta. Tadi pagi kami sempat mampir ke stasiun MRT. Dukuh atas, kemudian sekarang berada di stasiun MRT Lebakbulus, dan 85 persen penumpang sudah mulai menggunakan masker, tak itu surgical mask ataupun masker kain. Dan selain itu, masyarakat juga sudah mulai disiplin melakukan physical distancing. Terlihat ketika masyarakat menanti ataupun menunggu kereta di peron, kemudian mengantri untuk masuk ke dalam stasiun, mereka semua berdiri ataupun duduk dengan jarak yang aman, yakni 1 hingga 2 meter. Ini artinya dapat disimpulkan masyarakat sudah mulai lebih memahami dan juga lebih disiplin untuk melakukan anjuran, imbawan, dan juga perintah dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 ketika beraktivitas di luar ruangan. Maidop. Diana, apakah Anda masih lihat ada masyarakat yang belum atau juga tidak menggunakan masker ketika menggunakan moda transportasi umum, termasuk juga apa saja upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak stasiun selain mengumumkan ini lewat media sosial MRT Jakarta, Diana? Ya, masih ada Maidop, tapi memang jumlahnya tidak banyak. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, 85%-nya sudah menggunakan masker. Nah, bagi masyarakat yang di periode sosialisasi ini, yakni 6 hingga 11 April ini belum menggunakan masker ketika menggunakan moda transportasi umum seperti MRT ini. Dan saudara, kami mohon maaf sambungan kami dengan rekan kami, Jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari stasiun MRT Lebakbulus Jakarta terputus. Sudah banyak masyarakat yang kemudian memakai dan menggunakan masker ketika menggunakan moda transportasi MRT. Terima kasih. Terima kasih.